tidak ada satu suku ataupun agapapun yang memaksakan dan mengharuskan orang kekuasaan tidak ada itu keikhlasan diri masing-masing sesuai kepercayaannya masing-masing makanya ini kata-kata cedek tanpa singgulan atau tanpa orang nanti manggone neng di sanubari neng di dicerminkan dengan apa perilaku sehari-hari yang kita tampilkan ini juga dari puasa puasanya disertai topo-popo orang sak derengeng lajengakan mersani video sak jangkepipun kulaturi kapureh nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video sak lajengipun kagem kemanfaatan video meniko monggo dipon like komen lanugi share Mugi panjeningan sedoyo pinaringan seger waras bercontohnya beco akhirot rahayu 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 sagung dumadi Assalamualaikum Mbah Ntoyo rahayu 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 alhamdulillah saget pinanggian maleku anu Mbah apalagi di sudah masuk di bulan suci Ramadhan Alhamdulillah Tuhan mengizinkan kita akan dengan isa silaturah amin 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 ini terkait bulan Ramadhan Mbah panjeningan panjeningan babar tentang hakikat dan makna puasa menurut pengalaman pengalaman dan kita menjadi besar Alhamdulillah di tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadhan itu kita panjatkan puji dan puji syukur dulu kehadiran Tuhan kita masih diberi panjang itu mudah-mudahan di bulan suci tahun depan kita masih bisa dipertemukan amin amin jadi arti dari puasa ini ini masih di puasa Ramadhan ya kan ya puasa Ramadhan ini ini pemanggih dan pendapatnya Allah pribadi puasa itu berarti dari dua kosa kata pos dan sok positif pemberhentian oke jadi apa yang harus kita berhentikan sesuatu yang jelek so berarti selain itu adalah rasa kita juga harus rumongso hmm jadi selain kita memberhentikan semua rasa yang sifatnya jelek itu juga harus memberhentikan rosor rosor mokso jadi opo meneh gito samin ini kan orang jawa yang tawhidnya sudah sangat-sangat tinggi jadi rosor mokso harus di duidi oke kiyam harus betul-betul dipahami bagi semua umat jadi kalau namanya poso sebetulnya kontek ke penjenengan kan minta poso romadu jadi yang pertama ya kita mulai puasa itu bukan dari kapan kita puasa tapi kapan kita bisa memulai arti dari puasa artinya apa artinya artinya ya gitu dindak semua hal-hal yang jelek semua hal yang jelek ya ngasih banyak jelek makanan yang jelek ya juga dibentikan, itu jangan cuma diposok tapi di setiap waktu selagi kita masih hidup jadi selalu ingat, ingat dan ingat bahwa yang jelek itu harus disertot apapun itu bukan jua makanan nafsu yang jelek juga arti itu arti dari sebuah puasa kenapa puasa itu harus dilaksanakan sebulan penuh yang memang bulan puasa itu sebulan namanya bulan puasa itu sebulan nanti selepas puasa besar mulut capi turute jadi memang ya ada yang 30 hari ada 29 ada yang 31 hari jadi tergantung kepercayaan mereka masing-masing ini itu puasa jadi apakah puasa itu harus menahan lapar jelas karena memang kita tidak makan ya jelas kita akan lapar harus jelas apa itu gunanya puasa itu gunanya biar kita itu mengerti sesama manusia jadi kalau kita itu katakanlah eh luwe kengini rasane ngelak kengini rasane berarti manusia yang di luar sana yang seperti saya lek luwe yongin egi rasane lek ngelih yongin egi lek ngelak yongin egi jadi orang itu dituntut untuk saling berbagi makanya di akhir dari bulan puasa itu bagi yang lancu diwajibkan untuk berbitra iya berbagi karena nyapo di senggru mangsa ini lek luwe yang ngerasane lek ngelaknya ngerasane jadi senggru mangsa ini lho neng jobokai ya podo bentuknya podo aku ya menuso podo berarti di sifat luwe karungelak lawan duwe dangwene ono ini arti sebuah puasa selain itu juga itu ya mbah untuk puasa itu sendiri untuk meperhowo nafsu jelas dengan 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 tidak makan dan minum itu bisa meperhowo nafsu jadi yang jelas untuk mempertebal iman kenapa itu ingat dan ingat orang yang haus dan lapar itu dekat dengan kemarahan benar apa enggak benar orang itu kalau lapar dan haus emosinya tinggi oh justru emosinya tinggi emosinya tinggi tapi itu yang imannya masih tipis yang imannya handel ya disyukurkan sudah biasa biasa jadi orang itu kalau dekat dengan lapar dan haus mesti gampang mesu wistoh siapapun mereka orang atau manusia hewan pun sama sama hewan juga sama kalau dia haus lapar pasti gampang kamu sama seperti kita makanya poso itu juga enggak ngerim hobo-hobo semua orang bisa makan temannya iya bahaya itu oke lanjut ini kan terkait masalah puasa jadi untuk puasa romantan itu kan satu bulan bagi muslim kalau orang jawa sendiri ada enggak puasa seperti puasa romantan seperti bulan-bulan sekarang ada sebetulnya bukan cuma orang jawa ya semua agama ada puasanya dan namanya juga beda-beda enggak kalau uang jowo ada yang 40 hari ada ada yang senen kemis ada ada yang poso kelahiran ada jadi tujuannya ngopot saat jani podo tujuannya tetap iso roso rumung so roso iso korah iso kutudad di iso paham ini maksudnya iya jadi kalau mau nendak iso dengan adanya poso harus iso iso memperho nafsu nafsu yang biya yang angkoro murpong jadi dengan adanya kuasa ini manusia dituntut dan diharap untuk lebih baik dan lebih baik kedepannya dan hidup orang lecing mereka nyabuk orang lecing terus ngerasak nilwe karungelak terus tingkah lakunya tetap seperti sebelum puasa ya percuma oleh-oleh yang berluwe karungelak berarti puasa itu sendiri misalnya romadhan itu untuk riado ya untuk latihan untuk nanti diaplikasikan untuk kehidupan sehat iya jelas itu kan selalu makannya setiap tahun diadakan puasa romadhan itu biar orang itu enggak lupa enggak lupa enggak lupa jadi selalu berbuat baik selalu berbuat baik dan selalu berbuat baik jadi kalau dalam rangka satu tahun kalau enggak diadakan puasa lagi orang udah lupa jangan kan satu tahun dua hari aja udah udah lupa sekarang puasa sore lho ya sih ngerasaini wong ya cedil melel kalau jawa kuno ya mbak ya apa ada waktu-waktu tertentu yang diwajibkan untuk puasa misalnya di bulan suruh atau gimana sebetulnya kalau saya pribadi pemahaman saya enggak ada satu suku ataupun agapapun yang memaksakan dan mengharuskan orang kekuasaan enggak ada itu keikhlasan diri masing-masing sesuai kepercayaan yang masing-masing jadi kalau saya pribadi sebetulnya lebih jatuh kepada diri sendiri bagaimana kita itu mengimani sebuah agama ataupun kepercayaan jadi kalau saya pribadi sebetulnya enggak ada satu keharusan untuk berpuasa saya sendiri enggak ada karena apa ibadah itu gandengannya kalau ikhlas ikhlas didukung apa oleh suasana kalau suasana enggak menghukum ikhlas itu susah didapatkan mas kita ikhlas suasana enggak mendukung kita enggak jadi ikhlas jadi sinkronisasi antaranya suasana dan meningi hati ini harus harus dicapai baru kita menentukan niat kalau niat dok sinkronisasi enggak dapat ya enggak dapat cuma dapat niat jadi kalau saya pribadi enggak ada satu bentuk apapun kekhususan atau keharusan untuk berpuasa tidak monggo ini jatuh dari kesadaran sendiri monggo karena Tuhan sendiri itu tidak pernah mengharuskan yang banyak itu untuk berpuasa tidak jadi monggo yang terbaik untuk kalian karena kenapa puasa itu satu media puasa itu media jadi media itu ibarat tanaman kita mau menanam lombok ibarat jika media mungkin tanah campur ureh tanah campur MPK enggak apa-apa ini tujuan dari petangai menanam lombok itu kan bagaimana dia tumbuh subuh jadi kita penampan enggak pernah menuntut kamu harus pakai ini itu enggak yang jelas nanti tumbuhan itu tumbuh dengan subuh bagus sama seperti ibadah kita puasa jadi kalau saya pribadi berpendapat bahwa tidak ada satu keharusan atau kekhususan untuk kaum apapun bangsa apapun suka apapun duduk lain semua bersama padamu ini ini lanjut tadi Mbak Zoyo mengatakan bahwa orang Jawa itu ada puasa 40 hari puasa 9 kemis ada puasa rawat apa apapun dari masing-masing puasa yang dilakukan orang Jawa itu punya maksud dan tujuan sendiri-sendiri pasti pasti bisa untuk dijelaskan lebih nyata kalau puasa senen kemis harapannya apa satu apa yang kita harapkan bagi mereka yang melakukan puasa senen kemis itu bisa membersihkan sanubari kita dibersihkan daripada kita nunggu sebulan atau setahun berikutnya lebih deket senen puasa kemis puasa kan deket jadi gak terlalu jauh kita lupa intinya kan begitu Ben Ojo Lali intinya begitu kalau puasa untuk meminta gak bisa karena puasa itu bukan untuk meminta tidak puasa itu melatih diri sendiri untuk diri sendiri untuk melatih diri sendiri ini apa kalau dilatih poso poso itu sejelas kalau posnya rosok rosoknya dindel lelaki 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 daripada nunggu setahun lagi lebih baik seminggu dua kali diingatkan lebih deket gitu lebih deket dideketkan itu pemahaman saya yang sangat menilis ya mayoritas kan itu mbah karena niat puasa itu kadang kan memang ada hajat iyeh jelas itu iyeh misalnya dengan puasa ngerowot iyeh ada macam-macam mas macam-macam banget tapi yang jelas inti dari puasa itu adalah melatih diri sendiri melatih diri itu apa biar kita itu selalu ingat ingat akan kebaikan karena orang kuasa itu pasti merasa lapar dan dahaga itu pasti karena kita itu sama-sama manusia yang 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 manusia yang 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 di jit lorong yang rasanya luwe lelaki yang lelaki lelaki manusia yang mesti luwe lah ngelak padahal lelaki 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 paling tidak aku harus memberikan contoh yang terbaik bagi mereka apa contoh yang terbaik pertama kelakuan lelaki orang lecing itu orang cetil ini karena kita lelaki ngelak jadi aku lelaki 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 yang kedua harus bisa seluruh mosa nah jadi mongmen ngosa lelaki orang bisa ngopo ngopo bisa nih bukid doyo karun dunga keresan sing dunga di kapung nong kan ngotong kaya itu seneng kembet yang 40 hari ya sama sebenarnya sama cuman ada temen-temen ini posok itu bukan kuasa kalau merowak itu bertapa semedi jati diri yang dicari orang bertapa itu jati diri artinya kalau tidak menemukan jati dirinya sendiri aku akan mengembangkan yang lainnya yang lainnya yang lainnya dan yang lainnya yang lainnya coba aku tak menyedek yang lainnya yang lainnya jadi itu sesuai kepercayaan masing-masing yang lainnya caranya yang ini caranya yang ini yang ini caranya orangnya yang cedek kabeh aduh kabeh aduh yang ini mengklaim cedek ya benar itu yang cedek ya biasa wajar yang ini mengelaknya aduh itu yang ini yang ini cedek jadi semua itu sebetulnya sama jauh yang deket karena kenapa? cedek tanpa singgulan aduh tanpa wangenan paham ya? sudah seperti itu kan tahu sebenarnya hidup itu seperti apa nggak ada yang deket nggak ada semuanya jauh kalau kita dipanggil deket kita bisa megang ini kita megang saja nggak bisa kok makanya ini kata-kata cedek tanpa singgulan aduh tanpa wangenan wangen di sanubari di di dicerminkan dengan apa? perilaku sehari-hari yang kita tampilkan ini juga dari puasa luas puasanya disertai topo poora gitu hmm kan teman-teman kan ada yang dibalik begini guyonan loh ini guyonannya jadi kita nggak terlalu apa terlalu serius banget karena ini buddhanya juga puasa kalau guyonannya gitu ya kalau teman-teman Islam gitu katakanlah Islam itu itu kan makannya jadi malam ini guyonannya ya makannya diganti malam mari makannya siangnya ya mungkin sekedar untuk abc-nya ataupun kerja ringan berarti namung diwalik ketenuan bagi bagi yang Islam KTP makannya kan tetap siang siang makan kerja malam tidur maksudnya guyonannya ya itu teman-teman yang di luar sana ini cuma satu apa ya satu iklan aja jangan diambil hati karena kita hidup juga harus ada referensi ini sih ini sih jelas jadi lebih mau gue lanjut ini ya 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 ya